Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel isun gilang official oke teman-teman jadi kali ini saya bakal menunjukkan suasana perjalanan terbaru ya saat ini di kota genteng teman-teman ya monggo dinimati saja untuk suasana perjalanan sebenarnya dulu ini udah tak buatkan ya sekitar sebelumnya sebelum lebaran udah tak buatkan makin kita bakal lagi siapa tahu ada update-update terbaru di daerah sini teman-teman ya kita bakal keliling-keliling santai saja deh kotang gentengnya sini monggo yang lagi ngerantau semoga saja bisa terobati kangen dengan video saya ini dan jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata banyuangin tentunya ini cuaca nenek enak ya ini jam jam 2 teman-teman ya saya ke sini jam 2 tanggalnya di deskripsi kalau tanggalnya tak taruh di deskripsi temen-temen nah ini koramil genteng sebelah sini temen-temen ya di sebelahnya ada SMK momadia 2 genteng kantornya ini jalannya yuk iya saya kantornya ini oke silahkan bernostalgia temen-temen yang lagi ngerantau di luar negeri yang nggak bisa pulang yuk yang masih Corona ini semoga selalu sehat-sehat selalu temen-temen ya semoga temen-temen semua sehat tetap jaga kesehatan juga ini RSUD yang genteng temen-temen sebelah kiri ini ya ini RSUD yang genteng ya biasa belepotan aja mungkin canggamnya wis kesel lagi ngomor ngoc oke temen-temen jadi jangan lupa untuk yang berpergian yang keluar rumah diusahakan pakai masker temen-temen ya soalnya dibanyuangi untuk penambahan klaster Covid ini bertambah temen-temen ya untuk Covidnya semakin bertambah klaster-klasternya juga bertambah temen-temen jadi kita saling menjaga ya temen-temen ya saling mengingatkan kalau ada yang lupa atau yang nganu kita saling menjaga saling mengingatkan temen-temen agar kita selalu masing-masing menjaga saling-saling menjaga nah ini Daipong toko Daipong Junior kita berempatan ya untuk yang kekiri ini kita nanti ke arah cangahan temen-temen ya ke cangahan ke arah gambiran kita berhenti dulu biasa kita antri untuk pembagian jalan soalnya enggak ada lampu merah jadi ada petugasnya masing-masing di setiap berempatan yang sering mancet temen-temen kayak gini nah jadi ada pelukannya sendiri sekarang biar lebih teratur lagi temen-temen dan enggak mancet juga oke kita lanjut wuhh gak gelem ngalai kok wuhh gak gelem ngalai kok susah susah seneng disanggap bareng nah ini temen-temen untuk yang kekiri ini kita ke cangahan ya jadi kita ambil yang lurus ya wuhh mancet sih ke dalamnya oke saya gak iso pak sup iya hahaha wah ini ini guys ya dalannya kalau mau ke kota ini pasti kayak gini ya enggak banyaknya enggak keringnya ini sih ya untuk jalan-jalan ini enggak terlalu macet kayak gini tapi kalau enggak genteng ini poh otomatis ini gara-gara kurang lebar sih dalannya ya masih sempit soalnya dalannya buat salipan yoi susah soalnya kan untuk parkirannya juga ini menuju ke pasar temen-temen jadi untuk parkiran sih susah juga jadi rawan macet yoi wajar lah di area pasar nah ini ada pertigaan temen-temen untuk yang ke kanan ini kita nanti jembusnya ke arah sempu yoi ini bisa dari sempu ke arah genteng jadi kita ambil yang lurus jalan terus kalau yang ke kanan itu berhenti dulu lampu merah temen-temen jadi kita ambil yang lurus biasa ada setiap tempatan lampu merah ada namanya angklung kayak gitu nanti kita bakal puter balik yoi namanya saja berkeliling yoi kita bakal puter balik temen-temen puter balik ya puter balik puter balik biar untuk suasana sebaliknya temen-temen juga tahu yoi nah ini kalau di kota-kota kayak gini temen-temen yoi pasti ada angklung tapi ini di Banyuwangi kayaknya nggak ada ya masih yoi masih belum ada untuk yang di area Banyuwangi nya untuk yang di area genteng sih ada dua temen-temen yang itu tadi di lampu merah barusan terus nanti di lampu merah maron sana eh lampu merah maron lampu merah kds ya itu nanti ada temen-temen oke tak salip fit dulu wah ini dala nih mancet pol males aku makannya leh metu-metu nangkota-kota kayak gini ini malesnya mancet ini pasar temen-temen ya pasar genteng ya wajar lah biasa di daerah pasar jadi untuk parkiran sih ya merawat kayak gini yoi tak salip dulu wajar tak pelan-pelan saja wajar tak santu-santu saja jalannya ini mengkode daerah kan yoi kita dari lampu merah kds nanti belok ke kiri temen-temen yoi terus kita pakai putar balik balik lagi nanti ke arah maron terus kesini muter dari lampu merah sana tadi cangahan itu kita ambil yang ke kiri munyer terus sampai gembuse daerah maron temen-temen oke ben mesi sandowo wajs durasini ben temen-temen juga menikmati kelilingan yoi jalan-jalan online kayak nopak sepeda wajs ini wajs ya biar temen-temen jalan-jalan virtual jalan-jalan virtual jalan-jalan online bareng saya makanya jangan lupa di subscribe dan di share juga temen-temen biar yang lain juga tahu untuk suasana terbaru di setiap daerah di Banyuwangi temen-temen wah kira wah kayak kulinerin gini apalagi nanti kalau malam-malam ibu rame tambah rame kalau malam saya aku jarang matur ya paling matur ya siang-siang sore hari gitu kalau malam jarang keluar paling kalau keluar yoi ngapain ya udah ngapa ngapain temen-temen kalau keluar penting pas siang-siang kayak gini bisa melihat-lihat yoi ini kita ambil yang kekiri temen-temen yoi ini kekiri ini kayaknya jalan terus ya oke kita ambil yang kekiri wah ikut di sana juga ada angklungnya ikut sebelah kanan nanti kita bakal mandek pisah ngakono ini kita kesini dulu ke area KDS temen-temen ya ini daerah Sem terus di sebelah kanan saya ini KDS kok yana mentari ini mentari elektronik sebelah kiri bangunan baru temen-temen ini wah itu sebelah kiri KDS oke kita bakal putar balik putar balik dari sini kita bakal putar balik temen-temen putar balik dulu berhenti sini dulu terus kita bakal putar balik kita bakal putar balik dari sini saja tidak wah rame rek ini kelek yang daerah kota-kota wis rame macet ya iku wis sasarannya panas pisan oke 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 temen-temen kita dari arah timur ya udah putar balik wah ini crashnya dia kalau dari sini sih enak sih cuacanya ya kalau dari timur lebih kelihatan ini baris baris pisan baris stone baris tour ini KDS tadi oke oke temen-temen ini kita ambil yang ke kiri ya ini udah lampu hijau jadi kita bakal lanjut dari sini nah ini lampu merah lagi ya cepet ya lampu merah ini berhenti dulu oke oke temen-temen jadi kita ambil yang ke kanan ya dari sini nah ini sebelah kiri saya ini mandiri nah ini mandiri ini kita ambil yang ke kanan ke arah maron temen-temen kita bakal putar balik dari sini ya kita putar baliknya di sini saja nah ini kita putar baliknya di sini saja temen-temen anjir gak gaduk nah ini di sebelah sini ada angklungnya nah ini angklungnya sebelah sini temen-temen bismillahirrahmanirrahim ini angklungnya sebelah sini kontak peramil ini anjay musik siap wih naik suara nih ada dua sih di sini ada di depan sana tadi ada siap-siap masih nyala porong ya oke masih nyala temen-temen 10 menit ya mungkin keliling daerah genteng sih sekitar lah gak sampai 20 menitan lah ya oke lampu hijau kita lanjut temen-temen ya nah ini jadi dari arah selatan menuju ke utara ya nah ini monggo dinikmati untuk suasana balikannya tadi yuk sebaliknya nah ini biar temen-temen juga tahu untuk kondisi dari anunya eh dari anunya dari kebalikannya seperti apa ya seperti ini temen-temen yuk bagus ya suasanannya rame pisan wah ini jeruk mantep jeruknya segeri panas-panas memenuhi jeruk ya Allah wena tenang gak ngapus nah ini temen-temen pasal ipe dulu ben pena area pasar tadi yuk area pasar genteng nanti kita bakal ngenul lagi dari lampu merah depan sana nanti ambil yang ke kiri yuk ke kiri terus mentap ada pertigaan pertigaan ee ibrahimi kita ambil yang ke kiri temen-temen nanti ada perempatan lampu merah lagi terus kita ambil yang ke kiri lagi ambil yang menuju ke arah maron yuk ben muter-muter yuk ben enak ben yang agak ngeluh-ngeluh sitik lah yuk ini ada larasati toko sandang larasati sandang pangan sandang sandang ini kayak anu yuk apa maksudnya yang lalu sandang itu apa biar temen-temen juga yang lain tau kalau sandang kalau pangan tau yuk gulanya makaman yuk kalau sandang ini kayak gulanya pakaian yuk gulanya pakaian kalau papanya tepat tinggal yuk 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 bener kayak kalau sandang sih gitu tadi pakaian itu sebarang kalir lah modelnya ini ini gak disalip ini gak bisa ini kita ambil yang ke nyalip dari kiri bisa bisa lah masa enggak oke temen-temen di depan sana ini hampir nyampe di lampu merah keduanya ini lampu merah ketiga sih kalau dari arah selatan oke kita ambil yang ke kiri ya lagi kita ambil yang ke kiri temen-temen gas lah ya ada angklungnya lagi di sebelah sini dulu pernah di sini sebelah sini oke itu angklungnya lagi jadi kalau berhenti enak sambil dengerin musik temen-temen ya dengerin angklung gendang kempulan asik ya enak anak muda ini sekarang lagi seneng-senengnya berseni ya berkarya jadi kita harus support temen-temen oke tak salip dulu mobile ini masih belajar mobile di daerah ini ya menuju ke arah Gendoh Temogoro ini juga menuju ke kecamatan Ginteng temen-temen ini basmala sebelah kanan sama ada mandiri ATM nah ini kantor camat Gendengnya sebelah sini sebelah kanan saya ini nah ini kantor camat Gendengnya dulu tak cari-cari tuh kantor kecamatan tak cari di daerah RTE Hemaron nah kiranya jadi satu di daerah sana tiba-nya di kini biasanya kan kalau pusat-pusat kota itu gabung sama itu apa gabung sama kecamatan kantor-kantor kecamatan kantor polisi kantor sembarang kalir ya biasanya itu tiba-tiba dodoan mencar-mencar tapi gak apa-apa sih dan gak kalir rame ini bulok temen-temen blok genteng sebelah kiri saya yuk ini sudah delan buah ini enak ini enak yuk baik kesini saya rengkomendasi ku sore-sore hari atau malam hari temen-temen yuk sudah habis maghrib itu menikmati kuliner di daerah RTH RTH Mara temen-temen nah ini ada pertigaan kita ambil yang ke kiri yuk ini kita ambil yang ke kiri kalau lurus ini kita ke arah Temuguru jadi kita ambil yang ke kiri temen-temen ini banyak warung-warung baru saya di sini yuk banyak kuliran kuense luar baru sebelah sini ini juga eh lama sih body yuk ini hanyar ini hanyar pisan tambahkan warung yuk kopi and restu cg mart jfc kaos polos nah yang mau cari-cari kaos polos aku mau cari kaos kaos ibu mau cari kaos polos buat disablone disablone nanti tak giveaway nggak tahu mau cari kaos di daerah mana yang bagus kayak ini temen-temen buat acara giveaway kapanlah kapan-kapan tapi ini masih cari kaosnya terus tempat sublotnya yang bagus temen-temen ini perasamanan baru lagi nih sebelah sini di daerah sawat-sawat di ini sebelumnya muhi yo poiki sapi legati salib mampu kabe aku msi kofi ternyata banyak yang baru temen-temen di sini itu ada Patriot di jembatan ternyata banyak warung-warung baru banyak-banyak kafe-kafe baru temen-temen mantep sih nyala sih Oke masih nyala temen-temen Oke ada warkop KDLB apa KDLB itu jadi ada sedia koi lele nila bibit iwa-iwaan ini masih apa-apa untuk kuntul-kuntulnya itu buah itu oh anu kabri yoh betul nganu bibit ikan ini dalamnya enak pisang yoh ini apa ini oh lawat sih topo R A batas dusun apa ikan moya dusun apa hai 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 iya nyerpisan uh okeh anyar anyar ini gini ini deretan daerah gini ini lampu merah ini perempatan ya, jadi untuk yang ke lurus ini kita ke arah setel teman-teman, untuk yang ke kanan nanti kita ke arah sempur kota kita ambil yang ke kiri kita ambil yang ke kiri aduh gilatel kabe kita ambil yang ke kiri oh panas ya ke arah maron nanti ke arah maron terus kita berhentiin di daerah lampu merah tadi lagi, soalnya kan muter-muter kelilingnya pasti, muter-muter oke, udah lampu hijau sih, udah lampu merah berarti kita lampu hijau oke, lampu hijau kan bismillahirrahmanirrahim, yuk, kita lampu hijau kita lanjut ini teman-teman kita rute menuju ke RTH maron ya, beli sini daerah sini terus di sebelah sana eh, sebelah sana, sebelah sini ya ini tuh tempatnya, susur sungai ya di jembatan gantung itu di atas tadi, pas lurus, lampu merah lurus itu nanti tempatnya ada tulisannya sih wisata, destinasi wisata sasak gantung, genteng nah itu itu udah direnovasi sih kok ya kemarin tak lihat habis dicat-cat kayak gitu teman-teman oke, ini kita lurus aja ini ya tuk-tuk-tik tuk-tuk-tik, kok kan banyak yang baru nih, banyak kulir-kuliner kedai-kedai anyar nah ini kanan-kiri, kanan-kiri ini banyak jual es-es ya banyak-banyak cantik-cantik nah ini anyar lagi oke, senganyar sih mantep ini yang mau cari-cari pas kawasan sebelah sini teman-teman ya jalan Arjuna itu ini RTH Marron sebelah sini nah sebelah kiri saya ini RTH Marron jadi cocoknya kalau kesini sore-sore hari nanti bakal rame kok kan rame bisa nah ini teman-teman banyak yang latihan bola olahraga ini banyak pentol-pentol cilok kuliner-kuliner nah sebelah kanan-kiri ini cilok-cilok sama kuliner yang lainnya teman-teman buh rame ini itu jam piro ini jam setengah telu wajh rame kayak gini genteng au akuatik wah itu dodol akuarium ini dodol jamu ayo undang ini ada Marron coffee ya Allah cek aku gak tau ini lemlubu-lelubu kayak gini kengel ya gak ngerti cara mesennya gak ngerti cara bayare pia bayare buh ini bahaya ini aduh Soto Madura oke jadi untuk pusat kuliner teman-teman di daerah Marron ya langsung jucuk kayaknya kalau ke genteng langsung jucuk di daerah Marron wesh otomatis otomatis warek ya tapi yang bayar pisan gak bayar ya raule di beru-ber wesh tidak mbak somercon sebelah kiri pua harjo ya pua harjo lagi nari nah ini teman-teman jadi kalau cari kuliner nah ini wesh langsung ke arah Marron wesh otomatis ngetek no duwe wesh otomatis wesh jadi kalau ke genteng langsung saja yang suka-suka kuliner monggo bisa langsung terjun kesini teman-teman nah kan banyak kedai-kedai anyar lagi kan mantep cocok ini nah ini kita balik lagi teman-teman jadi untuk yang ke kanan ini nanti kita ke Arang Glemore ke Arang Glemore ke Arang Kali baru kita ambil yang ke kiri teman-teman sebelah sini nah ini nah kan lampu merah lagi lampu merahnya mau segera kedang-kepulnya mau asik balik mana nah kan udah lampu hijau kita lanjut teman-teman oke terima kasih yang sudah mampir di channel saya semoga bermanfaat informasi yang saya sajikan dan jangan lupa di subscribe tinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuangin tentunya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati